Kalau berbicara tentang sebuah desa, apa yang kalian pikirkan? Budaya? Wisata? Atau masyarakatnya? Setiap desa memiliki potensi yang luar biasa. Seperti halnya, desa yang satu ini. Halo Dulur, aku Fuad dari Kabupaten Malang. Hari ini, aku ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang, yaitu desa Ngabab, yang memiliki banyak sekali potensi wisata dan juga potensi alam. Salah satunya, komoditas susu segar yang dihasilkan oleh sapi-sapi perah yang berkualitas. Dan di sini juga ada wisata alam yang tentunya menarik dan juga patut untuk dikunjungi. Penasaran kan? Yuk langsung ke sana. Ini lagi perjalanan ke tempat wisatanya. Jadi tempat wisata ini bersejarah, tapi bukan cuma bersejarah. Tapi di dalamnya banyak sekali potensi lainnya. Ada view-nya, keren banget. Kali ini sudah ada di salah satu wisata yang ada di desa Ngabab, yaitu wisata Lereng Dorowati. Nah di sini menyuguhkan satu batu sejarah, yaitu Watu Gilang. Seperti ini, Watu Gilang. Selain itu, di sini juga bisa menikmati pemandangan yang luar biasa dari atas pegunungan yang tentunya sejuk. Dan juga banyak sekali petilasan yang merupakan peninggalan dari nenek moyang yang ada di desa Ngabab. Dan di desa Ngabab, banyak sekali potensi lainnya seperti sumber daya alamnya yang melimpah. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Dan inilah kekayaan sumber daya alam yang ada di desa Ngabab, yaitu sektor pertanian. Di sini banyak sekali sayur-sayuran yang dihasilkan oleh masyarakat desa Ngabab. Ada kol, ada seledri, ada tomat, dan juga yang lainnya. Dan yang paling utama, ini nih, wortel. Dari sini, aku dan juga ibu-ibu yang ada di desa Ngabab akan membuat produk yang berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Ngabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Mbak, Setoyo, saya di sini mau mengajak Panjen dengan Setoyo untuk bisa membuat suatu produk yang bernilai jual dari sumber daya alam yang ada di desa. Nah, contohnya satu ini bisa menjadi krepik wortel yang bernilai jual. Cara membuatnya sangat mudah. Jadi, dimulai dari membersihkan, kemudian nanti akan dikupas, dan setelah itu akan dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, akan direbus. Nah, setelah direbus, nantinya akan didiamkan dan juga dikeringkan selama satu malam. Nah, kemudian baru akan siap untuk dikoreng. Nah, setelah dikoreng, nanti kita akan kemas dengan kemasan yang menarik dan bisa bernilai jual. Halo, Mbak. Hai, Mas. Nah, bagaimana nih pendapatnya setelah adanya sosialisasi ini? Alhamdulillah, ibu-ibu di sini dapat penghasilan tambahan dan belajar berbisnis. Untuk penjualannya, menggunakan online shop karena lebih mudah menjual ke seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Halo. Halo, ini dengan Mbak Erin. Iya, benar sekali. Saya dari Keripik Woro-Woro. Apakah keripiknya sudah sampai? Iya, sudah sampai kok, ibu. Soalnya ini lagi saya nikmatin. Iya, kalau mau pesen lagi bisa hubungi saya ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Mampu membawa perubahan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Terima kasih telah menonton vlog ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Fuad Hasan dari Kabupaten Malang untuk Raka Raki Jawa Timur 2020. Terima kasih telah menonton.